Tentangkah Gibran sudah resmi berstatus kader Golkar dan apa yang ingin dicapai Golkar dengan menjadikan Gibran kader? Usai mendeklarasikannya sebagai bakal calon pres pertama kali, analisisnya kami bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat malam. Malam. Malam, mas sambil kita perbaiki juga sambungan komunikasinya dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari Golkar, tetapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Saya kalau gitu ke mas Burhan. Mas Burhan? Tolong di unmute boleh mas Burhan? Kita cek suara lagi mas Burhan? Kita akan bahas karena hari ini adalah hari ulang tahun Golkar dan sebelumnya PDI Perjuangan sudah memberikan kode bahwa Gibran dikuningkan dan menegaskan bahwa akhirnya melepas Gibran tanpa langkah pemecatan. Dan tadi juga kami sudah mengundang Golkar, tapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Mas Burhan? Siap. Ya, kalau kita lihat ya sikapnya PDI Perjuangan yang akhirnya ditegaskan sama Mas Hasto melepas Gibran tanpa langkah pemecatan. Tapi kalau Pak Erlangga kayaknya masih malu-malu mengakui. Bener gak sih Mas Gibran ini dikuningkan jadi kader Golkar? Mas Burhan liatnya gimana sih? Ya, kalau Partai Golkar pasti dengan semangat 45 menyambut Gibran ya. Jadi statement Pak Erlangga sekedar malu-malu tapi mau. Tapi pertanyaan utamanya adalah apakah seorang Gibran Raka Buming Raka bersedia untuk bergabung Partai Golkar dalam waktu dekat ataukah menunggu momentum waktu tertentu? Nah ini yang belum jelas. Jadi bola sekarang ada di tangan Gibran. Sepertinya Gibran masih menunggu persoalan dengan PDI Perjuangan Tuntas sebelum akhirnya memutuskan bergabung dengan Partai Golkar. Tapi kayaknya kalau kita lihat si KPM PDIP yang bilang bahwa sudah pamit Gibran, mau dikembalikan atau tidak kartu tanda anggotanya, sudah bukan bagian keluarga besar PDIP. Artinya tampak tidak menyambut umpan lambung dari Gibran ya Mas Burhan? Bukan, justru Gibran yang terkesan mengulur-ngulur ya proses pengembalian KTA. Karena PDI Perjuangan juga terkesan dari awal itu tidak ingin melakukan pemecatan secara keras kepada Gibran untuk pertimbangan dua hal. Pertama adalah aspek elektoral. Jadi PDI Perjuangan menghitung dengan matang, kalau misalnya Gibran dipecat, maka akan mendisasosiasi hubungan antara PDI Perjuangan dengan keluarga Jokowi. Dan kita tahu Presiden Jokowi approval ratingnya masih sangat tinggi. Survei indikator politik Indonesia terakhir menemukan bahwa alasan terbesar kedua responden memilih PDI Perjuangan adalah alasan suka Presiden Jokowi. Nah, kalau misalnya PDI Perjuangan bersikap peras kepada Gibran, itu akan punya dampak elektoral di mana 6% pendukung Jokowi yang sekarang memilih PDI Perjuangan itu bisa lari ke partai lain. Nah, Mas Burhan apakah kita tidak bisa membaca apa yang disampaikan Mas Hasto kemarin adalah bentuk disasosiasi terhadap Gibran, memutus hubungan dengan Gibran? Ya, jadi yang kedua ini yang saya ingin jelaskan dulu ya, ini bagian dari apa yang perusahaan Fris katanya. Jadi, yang kedua adalah PDI Perjuangan enggan untuk melakukan pemecatan supaya tidak didramatisasi, tidak menimbulkan efek melodramatik kepada Gibran. Jadi, PDI Perjuangan terlihat sangat lunak kepada Gibran. Gibran sendiri juga ingin playing victim. Jadi, kedua belah pihak ini seperti ingin playing victim dan akibatnya tidak ada kejelasan apakah Gibran masih anggota atau kader PDI Perjuangan atau tidak. Sementara, sudah cukup banyak alasan buat PDI Perjuangan untuk memecat Gibran Raka Buming. Nah, ini yang kemudian memperkeruh hubungan antara kedua belah pihak dan membuat hubungan dengan Partai Kulkar menjadi sangat kurang jelas artinya. Jadi, saya melihat ini terlalu diperlama episode sinetron Gibran dan PDI Perjuangan sudah mengalahkan sinetron tersanjung. Nah, karena ini semakin panjang saja episode melodramanya, Mas Burhan, seberapa berpengaruhnya status Gibran yang masih gantung di PDI Perjuangan secara formalnya? Ya, sebenarnya sih tinggal salah satu pihak itu mengambil langkah yang konkret. Apakah PDI Perjuangan yang memecat Mas Gibran atau Gibran yang mengembalikan KTA? Nah, selama dua-duanya tidak melakukan aksi apapun, maka akan terus-menerus menggantung seperti sekarang. Nah, ini kan seperti kalau dihubungan kamu atau aku duluan yang mutusin, gitu. Nggak mau mengucap itu duluan. Nah, kalau sekarang ini apa yang jadi dampaknya untuk proses ke depannya, Mas? Karena kan gimana pun juga, Mas Gibran ini sudah jadi baca operasinya Pak Prabowo. Iya, jadi kalau misalnya ini terus-menerus terjadi, disasosiasi antara PDI Perjuangan dengan keluarga Presiden Jokowi makin besar. Dan jangan lupa bukan hanya Gibran, Friska. Mulai misalnya diikuti oleh kakak Ipar Gibran di Medan. Jadi, kader PDI Perjuangan juga, yaitu Mas Bobi, Wali Kota Medan, secara terbuka mengatakan mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Dan kalau misalnya PDI Perjuangan tidak segera mengambil sikap, maka, tanda kutip ya, perlawanan terbuka semacam ini akan makin sering kita dengar. Dan PDI Perjuangan akan dianggap tidak berlaku adil kepada kader mereka. Karena sebelumnya kan banyak sekali kader PDI Perjuangan yang main dua kaki, jangankan menjadi cawapres. Mendukung cawapres-cawapres yang tidak diusung oleh PDI Perjuangan saja bisa dipecat. Sebelumnya Budiman Suatmiko, sebelumnya lagi dulu mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustraining juga dipecat oleh PDI Perjuangan, padahal sekedar mendukung Pak Prabowo waktu Pilpres 2014. Jadi, PDI Perjuangan punya impact, kena dampak negatif juga, karena dianggap kurang berlaku adil kepada setiap kader. Kalau nanti hasilnya Gibran yang mundur mengembalikan KTA atau dipecat PDI Perjuangan, akan seperti apa dampak perbedaan secara elektronalnya bisa dibaca atau enggak, Mas Burhan? Dan yang kedua, kalau Gibran bergabung ke Golkar, apakah juga ini bisa berpengaruh ke elektabilitasnya Golkar? Iya, jadi saya menangkap ada kecenderungan basis loyalis Presiden Jokowi mulai melirik pasangan capres lain, termasuk juga berteduh di bawah partai politik di luar PDI Perjuangan. Karena, terutama jangan lupa, kalau kita lihat pemilu 2019, pemilih Pak Jokowi itu lebih besar ketimbang pemilih PDI Perjuangan sendiri. Pemilih PDI Perjuangan 20% di 2019, sementara pemilih Pak Jokowi 55,5%. Jadi, sepertinya efek negatif ini akan dirasakan oleh PDI Perjuangan, terutama pasangan yang mereka usung. Jadi, mulai masuk ke Prabowo-Gibran, terutama basis pendukung Pak Jokowi yang tidak terikat secara partisan dengan PDI Perjuangan. Yang kedua, buat Golkar ini seperti tidak pedulian runtuh ya. Karena Golkar ini sedang terpuruk ya dalam banyak survei. Sekarang sudah single digit. Dan ini terus terang, kalau kita hitung Friska, dibanding jelang 2019, itu performa elektoral Golkar sedang mengalami penurunan. Dibanding periode yang sama jelang pemilu di 2019. Nah, ketika ada Kibran masuk di dalamnya, itu punya semacam ekspektasi mengungkit secara elektoral, elektabilitas Golkar. Minimal tidak sampai single digit ya. Minimal bisa bertarung secara kompetitif dengan Gerindra. Di 2019, Gerindra dengan Golkar itu beda tipis secara popular vote, tetapi kursinya lebih banyak Golkar. Per hari ini perbedaannya makin menjauh. Gerindra justru makin meninggalkan Golkar, dan Golkar butuh suntikan dan vitamin baru secara elektoral, dan sepertinya mereka menemukan itu di diri Kibran. Dan kalau ini iya, nanti memang diumumkan Gibran sebagai kader Golkar, tampaknya diskusi kita akan semakin menarik lagi Mas Burhan ya. Kita pantau. Menarik karena ini Friska, pasti akan menambah antagonisme politik antara PDI Berjuangan dan Golkar. Jangan lupa, Golkar yang pertama kali mencawapreskan Gibran. Padahal Gibran masih menjadi kader PDI Berjuangan. Jadi, Berjuangan juga akan punya perhitungan, dengan Golkar yang dianggap telah menyabot kader terbaiknya. Apa yang akan dilakukan? Betulkah Gibran segera berpindah ke Golkar? Kita nantikan. Terima kasih Mas Burhan, Burhan Udin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, telah bergabung di Sampai Indonesia Malam. Makasih Mas Burhan. Terima kasih.